Seorang pria marah di bus hingga minta sopir menabrak kendaraannya viral di media sosial. Pria tersebut ternyata berinisial WH. Setelah aksinya yang meresahkan tersebut, WH pun diamankan ke Porestabes Bandara Suta. WH diketahui merupakan pria berusia 32 tahun yang bekerja daerah Jakarta Selatan. Saat digeledah, tas WH berisi beragam kembang tujuh rupa. Usut punya usut, WH ternyata memiliki gangguan jiwa. Meski demikian, WH belum dijerat hukum atas perbuatannya. Sebab aksi WH sendiri tidak menimbulkan korban. Akan tetapi saat ini pihak kepolisian masih memantau penanganan kejiwaan WH. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!